Halo Tosbe People, bertemu kembali dengan saya Ulfah. Di video kali ini saya masih membahas mengenai buku yang saya mempinjam dari IPUSNAS, masih dengan buku yang sama yang berjudul Excellent Service. Jadi, yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai Service Mainset, di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai Service Leadership. Jadi, Service Leadership ini lebih banyak membahas mengenai kita sebagai seorang pemimpin, itu memaknai Service. Yang pertama, ada tiga karakteristik Service yang harus Tosbe People ketahui. Yang pertama adalah ketakutan produktif, yang kedua adalah kreativitas empiris, dan yang ketiga adalah disiplin fanatik. Nah, ketakutan produktif itu seperti apa? Ketakutan produktif itu menggambarkan bahwa kita sebagai seorang leader atau sebagai seorang pemimpin itu harus memperhatikan bagaimana produktivitas atau pencapaian yang sangat-sangat memadai. Jadi, hari ini lebih banyak terkait dengan melihat langsung di lapangan, apa yang harus kita lakukan supaya pelanggan itu puas dengan pelayanan kita, dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau misalnya kita hanya duduk saja di ruangan dan tanpa melihat keluar apa sebetulnya yang tim kita butuhkan atau yang pelanggan itu butuhkan. Misalnya, ada komplain yang masuk pada kita, lalu apa yang harus kita lakukan pada saat ada komplain itu? Ya, tentunya kita menyelesaikan dengan segera mungkin, dengan secepat mungkin. Kita mengarahkan segala macam upaya untuk menyelesaikan komplain tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai macam divisi, kemudian juga menghubungi pelanggan, kemudian juga menginformasikan hal-hal tertentu kepada tim dan lain-lain. Segala sesuatunya kita lakukan supaya SLA, Service Level Agreement, itu bisa dipangkas. Misalnya dari 4 hari menjadi 2 hari saja, atau dari 3 hari, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kreativitas empiris. Kreativitas empiris ini kita bisa lakukan kalau kita turun ke bawah, kalau kita blusukkan, kalau kita bisa aware dengan situasi yang ada di lapangan. Misalnya, kita punya ruangan yang memang perlu dibersihkan, supaya orang yang bekerja di dalamnya itu nyaman. Kita bisa meminta bagian kebersihan untuk melakukan hal-hal yang mungkin membuat orang merasa nyaman, seperti mengelap meja lebih awal dari sebelum orang datang, atau menyapu atau mengepel lebih awal sebelum orang datang, supaya ketika karyawan datang, ketika kita sebagai pemilik ruangan datang, itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas pembersihan yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Ada juga kreativitas empiris yang dilakukan oleh salah satu maskapai Indonesia, yaitu Geruda Indonesia. Geruda Indonesia selalu mengupayakan pelayanan atau servis yang prima untuk pelanggannya. Segala sesuatu di bagian Graded Service ini dipikirkan dengan detail, dipikirkan dengan secara matang. Contohnya saja, bagaimana cara mereka menyambut pelanggan, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka menggunakan berbagai macam ciri khas Indonesia, keramah tambahan Indonesia, dan yang pasti on time atau adanya kompetensi penerbangan ketika ada penerbangan yang delay. Itu adalah hal-hal yang membuat orang itu ingin membayar lebih mahal untuk pelayanan yang prima. Dan yang terakhir adalah disiplin yang fanatik. Fanatik dalam disiplin. Hal ini masih terjamin dari maskapai penerbangan Indonesia ini. Hal ini saya pernah lihat dan saya pernah baca dalam buku The Excellence Service, yaitu mengenai bagaimana seorang leader yang gagal mendapatkan reward karena dia merokok pada jam istirahat. Bagaimana sebuah maskapai penerbangan ini memberikan parisman kepada leader yang merokok tidak di depan customer-nya, tidak di depan pelanggan, dan itu di jam istirahat. Karena hal itu memberikan penilaian bahwa ketika kita merokok, kemudian walaupun itu di jam istirahat dan ada asap rokok atau ada bekas-bekas rokok yang menempel di baju kita, hal itu akan membuat pelanggan tidak nyaman pada saat kita layani. Dan itu terjadi mungkin untuk pelanggan-pelanggan yang sensitif terhadap rokok. Hal itu menyebabkan seorang leader itu mendapatkan punishment ketika dia melakukan hal yang mungkin bagi orang itu remeh, tapi tidak bagi geruda Indonesia. Mungkin bagi beberapa perusahaan BUMN atau perusahaan negara juga memiliki ciri khas atau kekhasan masing-masing, yang pasti adalah ketika kita ingin membelikan the best service bagi orang lain, bagi pelanggan eksternal kita, tentunya kita juga harus memberikan the best service bagi pelanggan internal kita, yaitu pada karyawan kita sendiri. Bagaimana cara membuat mereka nyaman, bekerja, bagaimana mereka happy bekerja, dan bagaimana mereka menampilkan aktivitas mereka maksimal untuk melayani pelanggan eksternal ketika mereka merasa happy dan mereka merasa nyaman bekerja. Mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam!